Serial tujuh senjata seri tujuh kait perpisahan jilid sembilan tamat Bab sembilan Keluarga bangsawan Iebi dalam dari samudera, tamat, pintu ruangan hanya dirapatkan Tiga orang itu langsung berjalan masuk ke dalam ruangan Paras muka Ong Cheng Hui nampak sedikit pucat Sepasang matujuh heng kian juga nampak agak memutih Pucat karena kurang tidur? Atau karena minum arak terlalu banyak? Mereka sendiri pun tak tahu Hanya paras muka Hoa Suya tidak berubah Perduli dia berada dimanapun, melakukan pekerjaan apapun Orang selalu melihat wajahnya dihiasi senyuman dan keramah tamahan Bahkan ketika berbuat serong dengan bini orang lain Atau sedang merampas harta milik orang sambil menggorok leher cuan rumah pun Dia selalu tampil dalam keadaan begitu Mereka semua belum pergi, karena harus menunggu kabar, menunggu kabar dari Xiao Qing Mereka sudah menunggu dengan perasaan gelisah, tapi masih juga menunggu, karena mereka percaya Xiao Qing pasti tak akan gagal Baru sekarang mereka mengerti, ternyata dugaan itu salah Cahaya matahari memancarkan sinarnya ke seluruh permukaan tanah Menerangi halaman yang lebar, menyinari pula bangunan rumah yang bersih Lamat-lamat selapis hawa pembunuhan yang tebal seakan menyelimuti sekeiing tempat itu Hoa Suya adalah orang terakhir yang berjalan masuk Begitu masuk ke dalam ruangan, dia segera membalikan badan sambil menutup kembali pintu kamar Dia tak ingin Ti Qing Ling melihat perubahan mimik wajahnya saat itu Siapapun orangnya, paras muka mereka pasti akan berubah amat jelek apabila secara mendadak melihat seseorang yang disangkainya telah mati Ternyata masih duduk di hadapannya dalam keadaan sedar bugar Untung saja Ti Qing Ling tidak memandang ke arah mereka Apalagi memperhatikan perubahan mimik muka mereka Dia hanya berkata singkat, silahkan duduk yang berjalan masuk ada tiga orang Sementara dalam ruangan itu hanya terdapat sebuah alas duduk saja Hanya cukup menampung satu orang Dengan kedudukan serta status sosial mereka Rasanya kurang terhormat bila mereka duduk di atas lantai Ong Cheng Hui melirik sekejap ke arah dua orang rekannya Dia tak ingin mendahului duduk di atas satu-satunya alas duduk yang tersedia Pada saat itulah terdengar Ti Qing Ling berkata Hoa Suya silahkan duduk Hoa Suya menoleh ke wajah Ong Cheng Hui Tapi orang si Ong itu buru-buru membuang muka menghadap ke arah dinding Karenanya terpaksa Hoa Suya pelan-pelan duduk di atas alas kasur itu Bukankah kalian sedang kehranan Aku yang seharusnya sudah mampus Kenapa masih tetap sedar buga reject Ti Qing Ling kemudian Ucapannya tak beda dengan caranya membunuh orang Langsung dan segera membuahkan hasil Apa yang sedang kau katakan? Kami tidak mengerti seru Jiu Heng Kian sambil berkerut kening Bagus sekali tidak mengerti kok Bagus mengerti bagus Tidak mengerti pun bagus Sebab mengerti atau tidak hasilnya sama saja kata Ti Qing Ling Dia segera berpaling ke arah Jiu Heng Kian lalu tanyanya Dingin, kau pingin mati dengan kelapa Paras muka Jiu Heng Kian berkerut makin kencang Kulit wajahnya begitu tegang hingga persis seperti senar biola yang sedang dipetik Kenapa aku harus mati? Karena aku menghendaki kau mati Jawaban dari Ti Qing Ling selalu langsung dan singkat Hijau langit bagai air, naga terbang di angkasa Kau lupa aku ini siapa bentak Jiu Heng Kian nyaring Aku tidak lupa jawaban Ti Qing Ling masih datar dan singkat Kau menginginkan aku mati Aku pun menginginkan kau mati Perduli siapapun dirimu Semuanya sama saja ucapan seperti itu Sesungguhnya seringkali diucapkan banyak jago di dunia persilatan Tapi bobotnya jadi beda sewaktu diucapkan oleh jagoan macam Ti Qing Ling Setiap perkataan yang dia ucapkan seakan-akan merupakan sebuah fonis mati Yang dijatuhkan seorang hakim yang memegang kekuasaan besar dalam penentuan mati hidup seseorang Dengan penuh kegusaran Jiu Heng Kian mengawasi Ti Qing Ling tanpa berkedip Tapi dia tak punya keberanian untuk beradu jiwa Biarpun seluruh otot tubuhnya telah mengejang-kejang Namun isi badannya seperti sudah lemah tak bertenaga Sorot mati orang itu seakan seekor ular beracun penghisap darah yang telah menghisap darah daging Serta seluruh keberaniannya Tiba-tiba Ong Cheng Hoi tertawa dingin Katanya, mati adalah mati Jika kau tetap menginginkan kematiannya Biarkan saja dia mati sekehendak hatinya Buat A.P.P. mesti banyak tanya lagi Betul, mati adalah mati Tak ada hal lain yang bisa menggantikan dari wajah Ti Qing Ling yang pucat Pasti terselip sinar keseriusan yang mencekam Terusnya, langit di atas bumi di bawah Tak ada urusan lain lagi yang lebih nyata daripada kematianmu Kembali dia menghela nafas panjang Tambahnya, betul sekali perkataanmu Kau memang tidak seharusnya menyalahkan dirinya lagi sambil menghela nafas Pelan-pelan dia bangkit berdiri Berjalan ke hadapan Ji Heng Kian Kemudian dengan nada suara yang jauh lebih damai ketimbang tadi Katanya lagi Kau tak pantas disebut seorang lelaki sejati Biar keras tampangmu Hati kecilmu justru lemah dan lembek Padahal selama ini aku seialu menyukai dirimu Tiba-tiba dia gerakan kedua lengannya Seperti sedang memeluk kekasih hatinya Di arangkul dan peluk tubuh Ji Heng Kian Pemiatan Ji Heng Kian tidak menampik rangkulan ini Sebab dia seperti tak ingin menampik kebaikan orang Pelukan Ti Ching Ling bukan saja halus dan hangat Bahkan penuh dengan perasaan Persis seperti nada ucapannya Sekarang kau boleh pergi katanya Maaf, aku tak bisa menghantarmu lebih jauh lagi Selesai bicara dia pun lepaskan tangannya Ketika dia lepaskan rangkulan Ji Heng Kian masih menatapnya tanpa berkedip Menggunakan sorot matanya yang kosong, bingung, girang dan menderita Mengawasinya termangu-mangu Dia dapat merasakan halus dan hangatnya pelukan itu Tapi bersamaan waktunya dia pun merasakan juga rasa sakit yang luar biasa Rasa sakit itu merasuk jauh ke dalam tulang sum-sumnya Tembus hingga jantung dan urat nadinya Sampai tubuhnya roboh terkapar di tanah Dia masih belum tahu kalau jantungnya sudah tertembus Sebilah golok yang ditusukan dari belakang punggungnya ketika dirangkul tadi Sebilah golok yang amat tipis Lebih tipis daripada kertas Senyuman ramah masih menghiasi wajah Hoa Suya yang bulat gemuk Dia hanya menghela nafas panjang Aku kagum padamu, si Ong Hau Ya Sekarang aku baru betul-betul merasa kagum kepadamu katanya Oya aku pernah melihat orang lain membunuh Aku sendiri pun pernah membunuh Tapi ternyata ada orang yang bisa membunuh seseorang dengan keruk yang begitu lembut Halus dan hangat Bukan saja aku tak pernah menjumpainya Bahkan mimpi pun tak pemahku Bayangkan otot hijau sudah menonjol keluar di atas jidat Wajah serta lengan Ong Cheng Hui Teriaknya, dia bisa membunuh orang dengan keru seperti itu Karena dia memang bukan manusia Ti Ching Ling telah duduk kembali Duduk di atas alas duduk Kau keliru katanya Aku sengaja membunuhnya dengan keru itu Karena aku kelewat suka dengannya Nada suaranya masih tetap datar dan penuh kedamaian Lanjutnya, terhadap kau tentu saja beda sekali Aku tak akan menggunakan keru seperti itu untuk membunuhmu dengan sempoyongan Ong Cheng Hui Dimudur beberapa langkah Hardiknya, kau berani mengganggu ku? Kau tahu siapa aku? Kau tak khawatir lo toa dari Ching Ling Pang akan mencincangmu jadi daging cacah Ti Ching Ling segera tertawa Tertawanya pun halus, lembut dan penuh kehangatan Siapa kau? Apa kedudukanmu? Kau tak lebih hanya seekor babi yang berlagak sok pintar katanya Orang ini ternyata sanggup mengumpat orang lain dengan memakai nada suara yang begitu lembut Halus, penuh sopan santun dan hangat Kejadian semacam ini sungguh di luar bayangan siapapun Sebenarnya aku tak perlu membunuhmu Sepantasnya kalau ku serahkan kau kepada N.I.O. Ching Kata Ti Ching Ling lagi Kau pun tak usah menghawatirkan keselamatanku Dalam pendangan bos kalian Kau paling banter hanya seekor babi Dia tak akan menjadi marah Hanya lantaran aku telah membantai seekor babinya Ong Cheng Hui tertawa keras Suara tertawanya mirip sekali dengan jeritan seekor babi yang siap diterkam serigala lapar Malah lebih mirip lagi dengan teriakan babi yang sedang disembelih Hanya bedanya babi tidak bergolok Sedang dia punya senjata Golok emasnya yang selalu tersembunyi di balik baju segera dicabut keluar Dia memang selalu sembunyikan senjata itu Bukan lantaran golok tersebut berlapiskan emas Tapi karena senjata itu adalah sebilah golok LNGC2 Golok sayap manyar Senjata inilah baru senjata pembunuh yang sesungguhnya Senjata tajam yang digunakan bila dia ingin membunuh seseorang Hoa Suya teriak Ong Cheng Hui dengan suara lantang Kenapa kau masih duduk di situ? Memangnya kau benar-benar mau duduk menunggu kematian Hoa Suya tidak bersuara pun tidak bergerak Karena sejak awal dia sudah tahu bahwa selama berada di hadapan Ti Ching Ling Lebih baik dia tidak banyak bergerak Tent saja dia berbuat begini karena dia punya alasan yang kuat Sebagai orang ternama, punya kekuasaan, punya kekuatan bahkan memiliki harta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya Manusia macam dia, bila sudah memutuskan untuk melakukan satu tindakan Tentu keputusan itu diambil karena didasari alasan yang sangat baik Sejak menyaksikan jasad tubuh Bang Kun Bu tempoh hari, dia sudah tahu bahwa Ti Ching Ling adalah seorang manusia yang sangat menakutkan Sepuluh kali lipat lebih menakutkan daripada gabungan Ji Heng Kian serta Ong Cheng Hui Tak kala dia saksikan Ti Ching Ling sama sekali tidak terbunuh di tangan Xiao Qing Dia semakin membuktikan akan hal ini Satu hal yang paling penting adalah dia percaya Ti Ching Ling tak akan mengganggu dirinya ini disebabkan sikap maupun care Ti Ching Ling menghadapi orang lain sama sekali berbeda dengan kebiasaan orang banyak Kalau tidak, mengapa dia secara khusus memintanya duduk di situ? Hoa Suya berpikir terlalu jauh, bahkan bayangannya jauh dari kenyataan berada dalam keadaan seperti ini Mengapa dia belum juga mau bergerak? Ong Cheng Hui sudah mulai bergerak Dia tahu Ti Ching Ling adalah seorang jagoan yang amat sulit dihadapi Namun dia sendiri pun bukan seorang jagoan kelas rendah yang gampang dihadapi Serangan goloknya ringan, ringan bahkan cepat Banyak orang persilatan selama ini berpendapat Andai kata senjata yang digunakan bukan sebilah golok emas Tapi sebilah golok tipis maka serangan yang dilancarkan pasti jauh lebih cepat daripada gerakan si golok emas murid kesayangan Bang Kun Bu Golok emas memang khusus diperlihatkan untuk semua orang Sementara golok andalannya tidak boleh dilihat siapapun Ketika goloknya mulai menyerang, tak kala musuh dapat melihat golok andalan yang sesungguhnya Mungkin dia sudah mampus termakan bacokan senjata itu Sekarang dia sudah mencabut goloknya Ti Ching Ling juga telah melihat bentuk goloknya Tampak cahaya golok berkelebat lewat, tahu-tahu dia sudah ancam tenggorokan Yuan Ti Ching Ling masih berada dalam posisi terduduk, duduk di atas alas duduknya Ong Ching Hui memang tak ingin memberi kesempatan kepada lawannya untuk melancarkan serangan balasan Jika ingin membunuh seseorang, jangan memberi kesempatan kepada musuhmu biar sedikitpun Ong Ching Hui tahu tentang teori ini, bahkan dia telah melakukannya dengan tuntas Serangan goloknya sekarang mungkin merupakan serangan goloknya yang tercepat sepanjang hidup Karena dia sudah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya termasuk tenaga simpanan dalam tubuhnya Seseorang hanya bisa mengeluarkan tenaga simpanannya apabila keselamatan jiwanya sedang terancam bahaya dan posisinya amat kritis Kini, dia sudah terancam jiwanya, posisinya sudah amat kritis, jika Ti Ching Ling tidak mampus, maka dialah yang akan mati Ong Ching Hui tidak mati, Ti Ching Ling juga tidak mati Ketika cahaya golok berkilauan sambil membabat ke depan, tiba-tiba Ong Ching Hui merasa salah satu bagian tubuhnya seperti tertusuk oleh sebatang jarum Suatu tempat yang sangat istimewa, bahkan dia sendiri pun tidak tahu di mana letaknya Tiba-tiba saja dia merasa sekujur badannya lindu dan kesemutan Selain lindu, kesemutan juga teramat sakit, begitu lindu rasanya membuat air matanya seperti meleleh keluar Ketika rasa lindu dan sakit itu sudah berlalu, dia mendapatkan dirinya masih berdiri di posisi semula dalam keadaan utuh Seakan tak pemah terjadi apapun, tak ada bedanya sama sekali dengan keadaannya tadi sewaktu berdiri untuk pertama kalinya Satu-satunya yang berbeda adalah goloknya sudah tidak berada dalam genggaman Golok miliknya saat itu sudah berada di tangan Ti Ching Ling Menggunakan kedua jari tangannya Ti Ching Ling menjepit ujung golok itu Lalu sambil sodorkan kembali gagang golok kehadapannya Dia berkata hambar, serangan golokmu tidak cukup cepat, kau mesti lebih cepat lagi Kenapa tidak dicoba sekali lagi mengapa Ti Ching Ling tidak membunuhnya? Mengapa dia memberi kesempatan sekali lagi? Om Ceng Hui tidak percaya karena dia sendiri tak pemah memberi kesempatan macam begini kepada lawannya Biar satu kali pun tidak pemah Tapi sekarang mau tak mau dia harus percaya karena golok andalannya sudah kembali di dalam genggamannya Tentu saja dia harus mencoba sekali lagi Serangan pertamanya gagal karena waktu itu dia kelewat tegang Tegang dapat membuat otot badannya kenjang Kali ini dia harus bertindak ekstra hati-hati Care yang digunakan pun pasti jauh berbeda dengan care pertama kali lagi Tiba-tiba tubuhnya mulai bergerak Seperti ikan yang berenang di air Dia mengitari tubuh Ti Ching Ling tiada hentinya Agar lawannya sama sekali tak dapat melihat dari arah manakah serangan goloknya bakal dilancarkan Jurus serangan ini merupakan jurus gubahannya sendiri yang dikembangkan dari ilmu pukulan Pat Kua Ye Usin Tiang Pukulan gerak tubuh delapan penjuru Bacokan goloknya seakan dilepaskan ke posisikan Tapi secara tiba-tiba berubah arah dan berbalik menyerang dari posisi li Bukan saja bacokan itu dilakukan sangat cepat Perubahan jurus pun teramat cepat Sayang hasilnya tak berbeda dengan serangan pertamanya tadi Sama sekali tidak membuahkan hasil Tau-tau senjata goloknya kembali berpindah tangan Untuk kedua kalinya kembali Ti Ching Ling sodorkan golok tersebut kehadapannya Dia sembari berkata, kau masih boleh mencoba sekali lagi Lagi-lagi Ong Cheng Hui unurkan tangannya Lagi-lagi menggenggam goloknya, menggenggamnya kuat-kuat Kali ini dia tak boleh gagal lagi Walaupun dia tahu kesempatan ini bukan kesempatannya yang terakhir Bisa jadi Ti Ching Ling masih tiada hentinya akan memberi kesempatan kepadanya Tapi dia tak ingin menerima kesempatan yang lain Karena dia tahu, kesempatan semacam ini sudah bukan merupakan kesempatan lagi Melainkan satu penghinaan Tiba-tiba saja dia merasa keadaannya sekarang ibarat seekor tikus yang sedang dipermainkan di bawah cakar si kucing Dia berjanji dalam hati kecilnya, serangannya kali ini tak boleh gagal lagi Dia berjanji kepada diri sendiri, serangannya ini tak boleh gagal lagi Bacokan golok itu merupakan ribacokannya yang terakhir Setelah diayunkan ke depan, metu golok harus dinodai dengan darah segar Penghinaan yang telah diterimanya hanya bisa dicuci bersih dengan menggunakan darah Benar saja, serangannya kali ini sama sekali tidak meleset Begitu bacokan dilepaskan, metu golok itu segera terpercik darah segar Darah itu bukan darah dari T. Ching Ling, melainkan darah yang berasal dari tubuhnya sendiri Darahnya memang tak jauh berbeda dengan merahnya darah T. Ching Ling N. Y. O. Ching mulai melepaskan kain pembungkus senjata kait perpisahannya satu per satu Lalu dengan menggunakan kedua tangannya dia sodorkan senjata kait itu kehadapan kakek pengasah pisau Dia memohon kepada si kakek untuk membuatkan sebuah ramalan nasib atas senjata kaitan itu Cahaya matahari memancarkan sinar indahnya ke seluruh jagad Kakek itu menggenggam senjata kaitan dengan menggunakan kedua belah tangannya Ujung kaitan menghadap ke langit dan membiarkan metu senjata terselubung di bawah cahaya seng surya Kaitan itu tidak bergerak, kakek itu pun tidak bergerak Kecuali sepasang matanya, hampir seluruh badannya seperti telah berubah menjadi sebuah patung arca Petinya, semangatnya, hawa murninya, sukmanya, seolah-olah sudah terhimpun jadi satu dan tertuju pada senjata kaitan yang digenggamnya itu Sinar matanya terang bagai bintang merah di langit utara Dia tatap senjata kaitan itu tanpa berkedip, lewat lama kemudian dia baru buka suara Mengucapkan sesuatu persoalan yang sama sekali tak ada hubungannya dengan senjata kaitan itu Kau tentu sudah lama, lama sekali tak pernah makan enak Karena wajahmu nampak sangat kelaparan N. Y. O. Ching tidak bicara, dia pun tidak bertanya mengapa secara tiba-tiba dia mengucapkan perkataan itu Senjata tajam hasil tempaan seorang empu kenamaan persis seperti manusia Bukan saja punya wajah juga punya darah Bila lama sekali tidak menghirup darah manusia maka senjata itu akan memperlihatkan rasa lapam ya ujar si kakek Kemudian, belakangan, senjata kaitan ini tentu sudah kenyang minum darah manusia Bahkan darah yang berasal dari seorang manusia luar biasa Kenapa pasti berasal dan darah manusia luar biasa Perbedaan itu sangat kentara Ibarat seseorang yang baru saja kenyang makan sebuah santapan yang lezat dan mewah Paras mukanya tentu berbeda bukan dibandingkan orang yang baru saja makan makanan kasar yang murah Dan sederhana perumpamaan semacam ini tidak terhitung tepat Namun N.Y.O. Ching telah memahami apa yang dia maksudkan Mau tak mau dia mesti akui bahwa kakek ini memang memiliki kemampuan melihat yang luar biasa Kakek itu pejamkan matanya sambil termenung Sesaat kemudian kembali dia bertanya Siapa yang telah kau lukai lamir ceng, lanto asian seng aaaah Kehendak langit, pasti kehendak langit seru kakek itu tak tahan Dia membuka iebar matanya, menengadah memandang angkasa Lalu dengan sorot mata memancarkan rasa hormat yang mendalam katanya Tanpa disengaja Cao Tai Su telah menciptakan senjata kaitan itu Tapi gara-gara kesalahannya dia harus menebus dengan kematian sendiri Mati di tangan lanit ceng Sekarang lanit ceng terluka juga oleh senjata kaitan itu Bukankah kejadian ini merupakan kehendak langit berubah paras muka nyeo ceng Tapi sebelum dia sempat berkata, kakek itu telah berkata lebih jauh Sebenarnya senjata kaitan ini pun merupakan senjata pembawa petaka Bagaikan seorang manusia yang dilahirkan tak genap Sejak lahir sudah membawa hawa sial Karena itulah begitu keluar dari tempaan Si pembuat seketika tewas karena senjata tersebut Biarpun ayahmu sudah malang melintang di kolong langit Tapi sejarah kehidupannya juga dipenuhi kesedihan Petaka dan penderitaan yang tak terhingga nyeo ceng menunduk sedih Sementara sorot metusi kakek kembali terpancar sinar kegirangan Tapi sekarang hawa kesialannya telah punah Punah karena terkena darah dan lanit ceng ujar kakek itu lebih jauh Ini dikarenakan lanit ceng sesungguhnya adalah pemilik senjata itu Tapi dia telah membuangnya Sekalipun dia tidak membunuh Chau Tai Su Tapi Chau Tai Su mati lantaran dia Dia telah memasukkan hawa benci Hawa sakit hati dan hawa kesialan ke dalam senjata kaitan itu Hanya dengan menggunakan darahnya semua hawa kesialan tersebut Baru bisa dipunahkan penjelasan semacam yang mengandung makna filosofi yang sangat dalam Namun dibalik ke semuanya itu didasari juga dengan alasan serta pemikiran yang jelas dan nyata Membuat orang mau tak mau harus mempercayainya Sambil pejamkan matanya, kembali kakek itu menghelah papas panjang Katanya, semuanya memang kehendak langit Bila kehendak langit memang ingin memenuhi semua keinginanmu Kau pun boleh berlejah hati dia Serahkan kembali senjata kaitan itu ke tangan N.I.O. Ching Kemudian tambahnya, pergilah Apapun yang hendak kau lakukan Jaguan hebat macam apapun yang hendak kau hadapi Senjata itu tak akan membiarkan kau menderita kegagalan Nada suaranya seakan membawa kekuatan misteri yang amat kuat Bukan saja dia telah mendoakan keselamatan bagi N.I.O. Ching Dia pun menyumpahi musuh-musuh anak muda itu Ti Ching Lin yang ketika itu berada ratusan li dari situ Tiba-tiba seperti merasakan juga suatu perasaan yang tak enak Seperti nasib apas segera akan menimpa dirinya Ti Ching Lin tak pernah percaya tahayul Seiyama hidup dia hanya percaya diri sendiri Ketika ujung pedangnya menembusi jantung inggu oke tempoh hari Dia sudah berpendapat Tak ada seorang manusia pun di dunia ini yang mampu mengalahkan kemampuannya Tak heran kalau dalam waktu singkat dia sudah dapat memulihkan ketenangan Serta sikapnya yang dingin Apalagi ketika memandangi wajah Hoa Suya Sikapnya seolah malaikat langit yang sedang memandang dingin seorang Sio Jin yang berdosa Hoa Suya sudah dibuat ketakutan setengah mati Biarpun masih duduk di situ Namun dia seolah sudah takluk di bawah kakinya Tahukah kau, mengapa aku tidak membunuhmu? Tiba-tiba Ti Ching Lin bertanya Karena aku masih berguna bagi Sio Hoa Ya Sahwut Hoa Suya sambil tertawa paksa Aku masih dapat melakukan banyak pekerjaan bagimu kau keliru Tukas Ti Ching Lin Gingin Aku tidak membunuhmu karena kau masih belum pantas memaksaku untuk turun tangan Kau selalu membuatku muak, sebal dan pingin tumpah sambil berkata Tangannya dijulurkan ke bawah Memencet sebuah tombol rahasia yang berada di tepi alas tempat duduknya Tiba-tiba alas duduk Hoa Suya mulai berputar kencang Berikut alas duduk itu permukaan lantai di bawahnya mulai bergeser ke samping Tau-tau di atas permukaan i antai telah terbuka sebuah lubang yang sangat gelap dan dalam Tubuh Hoa Suya segera terperosok jatuh ke dalam iubang itu diiringi jeritan ngeri yang menyayatkan hati Jeritan tersebut jauh lebih menakutkan ketimbang kematiannya sendiri Karena sewaktu tubuhnya terperosok jatuh ke dalam gua itu Dia sempat melihat jelas keadaan di dasar gua apa yang terlihat oiehnya jauh lebih menakutkan daripada kematiannya sendiri Bunga seruni di kebon belakang gedung bangsawan nampak mekar dan indah Terutama di musim gugur yang kelabu seperti saat ini Ti Ching Ling seorang diri berjalan menuju ke atas sebuah gardu kecil Lalu kepada pelayan yang mengikuti di belakangnya dia berkata Hari ini aku hanya ingin bertemu satu orang Kecuali dia, semuanya ditolak Orang itu dari marga NIO bernama NIO Ching Anak tangga di luar pintu gerbang keluar gati yang dicat merah darah Nampak panjang dan lebar Semuanya nampak bersih berkilau bagaikan sebuah cermin Bahkan NIO Ching dapat melihat wajah sendiri di atas ubinnya yang putih Paras mukanya nampak kemal dan kuyuh, sangat tak sedap dipandang Walaupun dari kantor kejaksaan di kota keresidenan ia berhasil mendapat sedikit tongkos jalan Namun jumlahnya begitu minim sehingga selama beberapa hari menempuh perjalanan jauh Boleh dibilang ia tak pernah makan kenyang Sudah hampir setengah jam dia duduk di atas undak-undakan sebeum ahim Ia berjalan masuk melalui pintu di samping Kepada penjaga sombong yang tadi membukakan pintu Ia bertanya Tadi kau bilang si Yauhou ya berada di kebon belakang EHM Kau bilang sudah mengutus orang untuk memberi laporan Kenapa hingga sekarang belum ada kabam ya tak tahan NIO Ching bertanya Penjaga pintu itu memandang hina ke arahnya Lalu dengan senyum tak senyum ia mendengus dingin Sahutnya ketus Kau tahu butuh berapa lama untuk berjalan bolak-balik dari sini hingga ke kebon belakang NIO Ching menggeleng Sebenarnya dia ingin sekali menjotos sidung orang itu hingga berdarah Namun dia berhasil menahan diri Kalau kau tidak tahu Biar aku beritahu kepadamu Dari sini sampai ke kebon belakang dibutuhkan waktu setengah jam Kata penjaga itu sambil tertawa dingin Tempat ini adalah gedung mewah milik seorang bangsawan kerajaan Aku percaya seorang pegawai negeri rendahan Macam kau belum pemah menjamahnya terpaksa NIO Ching menunggu lebih jauh Dari tempat tersebut boleh dibilang sama sekali tak dapat melihat situasi di dalam gedung Sebuah dinding tembok yang sangat tinggi dengan ukiran sembilan ekor kilin Telah menghalangi arah pandangan matanya Suasana di balik tembok amat sepi Sama sekali tak kedengaran sedikit suara pun Kembali dia harus menunggu lama sekali Akhirnya dari balik gedung muncul seorang bocah berbaju sutra Dan langsung mengayetkan jari tangan memberi kode ke arahnya Sio Hoya sudah setuju untuk bertemu denganmu Mari ikuti aku di balik dinding tembok yang tinggi itu merupakan sebuah halaman yang sangat besar Tak ada petohonan di sana Juga tak ada kolam ikan Di tengah halaman yang luas hanya terdapat sebuah hiolo baja yang antik dan berbentuk sangat besar Membuat halaman itu nampak jauh lebih lebar, lengang dan iuas Pintu gerbang dari gedung besar dihadapannya dalam keadaan tertutup rapat hingga sulit untuk melihat keadaan di situ Yang terlihat hanya sebatang pipa air yang besarnya dua pelukan manusia dewasa tergantung di atas wubungan rumah Setelah menyaksikan tempat semacam ini Seseorang baru benar-benar bisa memahami apa arti dari kekuasaan, kekayaan dan kekuatan Membuat siapa saja yang melihatnya merasa terkagum-kagum Tapi N. Y. O. Ching seperti tidak melihat apa-apa, seperti tidak merasakan apa-apa Karena di hati kecilnya dia hanya memikirkan seseorang dan satu persoalan Lu Shok Bun masih menantinya di dalam rumah gubuk penderitaan yang sepi dan terpencil itu Maka dia harus bisa kembali dalam keadaan hidup Ruangan yang putih bagai salju masih kelihatan bersih dan kering Seakan-akan belum pemah ternoda oleh anjirnya darah Ti Ching Ling masih duduk bersela di atas alas duduknya Sambil menuding alas duduk di hadapannya dia berkata silahkan duduk N. O. Ching pun duduk Tentu saja mimpi pun dia tak menyangka kalau duduk di atas alas itu tak ubah nefas Seperti duduk di atas mulut seekor hewan buas, hewan ganas yang setiap saat dapat menelan seluruh tubuhnya berikut daging dan tulang Bahkan setitik ampas pun tak tersisa Dengan sorot metah yang sangat aneh Ti Ching Ling mengawasinya Dia seperti menaruh rasa tertarik yang luar biasa terhadap orang ini Sebenarnya tempat ini merupakan tempat yang biasa ku gunakan untuk berlatih pedang Jarang ada tamu yang berkunjung kemari Karena itu jangan heran kalau aku pun tak punya apa-apa untuk menjamumu Ujar si O. H. O. U. ya dengan suara hambar Aku rasa kau pun mungkin tak sudi menerima jamuanku Betul menada suara N. O. Ching sama dingin dan hambam ya Aku memang bukan tamumu Dia awasi terus wajah Ti Ching Ling tanpa berkedip Lanjutnya, aku hanya ingin bertanya kepadamu Benarkah si si sudah mati? Betulkah kau yang membunuhnya? Benarkah uang kawalan telah dirampok dan ditukar R. O. Ching Hui? Benarkah dia telah datang kemari Ti Ching Ling tersenyum Tersenyum sambil menghela nafas panjang Tahukah kau siapa aku? Tahukah kau tempat apakah ini? Mengapa kau begitu berani bicara I. O. Chang dihadapanku ini Disebabkan aku tahu dengan jelas manusia macam apakah dirimu itu Maka aku baru berani bicara begitu Kau adalah seorang manusia luar biasa Semua orang menanggap kau luar biasa Dan kau sendiri tentu berpendapat begitu Dalam sepanjang sejarah hidupmu Kau selalu berada jauh di atas sana Justru karena kau adalah manusia begitu Maka aku pun baru berani bertanya dengan care begitu Kenapa karena aku tahu kau tak berakal menyangkal atau herbohong dihadapanku Karena hakikatnya kau tak pernah pandang sebelah mata pun terhadapku Tujuan orang berbohong adalah Kalau bukan demi mencari simpatik dari lawan Tentulah demi melindungi keselamatan sendiri Bila kau sama sekali tak pandang sebelah mata terhadap seseorang Maka tak ada alasan bagimu untuk berbohong Lalu kenapa mesti bohong? Paras muka Ti Ching Ling sama sekali tidak berubah Dia malah balik bertanya Bila apapun tak akan kukatakan N.I.O. Ching termenung sambil berpikir sejenak Lewat berapa saat kemudian dia baru menjawab Jika kau tak mau menjawab Terpaksa aku harus pergi Kenapa harus pergi? Karena aku tak punya bukti Bukan saja tak ada saksi Juga tak ada barang bukti Kata N.I.O. Ching Sesungguhnya aku memang tak mampu membuktikan Bahwa kau lah yang telah melakukan semua perbuatan itu Juga tak akan ada orang yang bisa menjatuhi hukuman Atas dosa-dosamu itu Lantaran tuduhan yang ku berikan Oleh sebab itu kau memang tak bisa berbuat apa-apa terhadapku Benar lalu kenapa kau datang kemari Semula aku mengira dengan datang kemari Maka aku dapat menemukan bukti Paling tidak bisa mencari sebuah care untuk menghadapimu Tapi setibanya di tempat ini Aku segera sadar bahwa aku salah Dimana letak kesalahannya salah Karena walaupun aku tak pernah pandang enteng dirimu Tapi aku menilai dirimu kelewat rendah Kata N.I.O. Ching Kau kelewat besar Sedemikian besarnya sampai semua bukti telah berhasil kau kubur Sedemikian besarnya sehingga semua masalah yang mendatangkan ketidakberuntungan bagiku Berhasil kasingkirkan setelah berhenti sejenak Terusnya, sekarang aku sudah sadar Memang sulit bagiku untuk menghadapi manusia macam kau Ternyata di kolong langit benar-benar terdapat manusia yang tak mungkin bisa diusik Dan persoalan yang sama sekali tak bisa disinggung T.I.O. Ching hanya mendengarkan semua perkataan itu dengan mulut membungkam Paras mukanya tak nampak perubahan Bahkan sedikit reaksi pun tak ada N.I.O. Ching sendiri juga masih duduk mematung di situ Setelah duduk setengah harian lamanya dia baru bangkit berdiri Kemudian dengan langkah lebar tiba-tiba berjalan keluar dari situ T.I.O. Ching mengawasinya terus Ketika tiba di pintu ruangan dia baru berteriak keras Tunggu dulu L.I.O. Ching memperlambat langkahnya Pelan-pelan dia maju beberapa langkah lagi sebelum berhenti Kemudian membalikan badan menghadap ke arah lawannya T.I.C. Ling masih mengawasinya Mendadak sekulung senyuman sadis tersungging di ujung bibirnya Namun dengan suara yang tetap mendatar dia berkata Aku bisa saja membiarkan kau pergi Agar orang lain yang menghadapimu Menghadapi kau sebagai seorang pencoleng Perampok dan koruptor Biar mereka yang menuduhmu telah menggelapkan uang kawalan Aku yakin sekalipun kau membantah dan berkilah Sampai mulut berbusa pun tak bakal ada orang yang percaya Dengan perkataanmu pada akhirnya kau tetap akan mampus Benar, kejadian mungkin akan berkembang jadi begitu Karena memang banyak kejadian berakhir seperti itu Jika aku tidak perkenankan kau pergi Maka kini di kolong langit sudah tak ada manusia Seperti kau lagi T.I.C. Ling menambahkan Dia segera membuktikan kalau perkataannya bukan gertak sambal belaka Karena tangannya kembali memencet tombol rahasia di bawah alas duduknya Alas duduk di hadapannya segera bergeser Dan dari atas permukaan tanah segera muncul lubang hitam yang amat gelap N.Y.O. Ching tak tahan untuk tidak menengok dasar gua itu Tapi begitu dilihat, nyaris dia muntah karena mendadak perutnya terasa sangat mual Apa yang telah dilihatnya? Walaupun apa yang dia lihat tak akan terlupakan untuk selamanya Namun dia pun selamanya tak akan menceritakannya keluar Alas tempat duduk telah bergeser kembali ke posisi semula Segala sesuatunya telah pulih seperti sedia kala Saat itulah T.C.Ling baru berkata Tahukah kau mengapa aku tidak berbuat begitu terhadapmu N.Y.O. Ching menggeleng Berusaha keras menahan diri Agar tumpahannya tak sampai munkrat keluar Karena kau adalah seorang yang cerdik Walaupun jauh lebih cerdik dari apa yang semula aku bayangkan Namun kecerdikanmu tidak kelewat batas kata T.C.Ling Setiap ucapanmu sangat beralasan dan masuk akal Semua perbuatan dan tindak tandukmu adil Oleh karena itu aku harus menggunakan care yang paling adil juga Untuk menghadapi dirimu senyuman yang lebih dingin Lebih sadis tersungging di ujung bedim ya Ia berkata lebih jauh Betul, Sisi memang mati di tanganku Uang kawalan yang dirampok memang berada di tempat ini Asal kau dapat mengalahkan aku dengan menggunakan senjata yang berada di tanganmu Semua uang begalan itu akan menjadi milikmu Selembar nyawaku juga menjadi milikmu Kau boleh membawa pergi semuanya N.Y.O. Ching memandangnya Mengawasinya sampai lama sekali Kemudian dengan menggunakan nada suara yang tak kalah dingin Dan sadisnya dia menjawab Sudah kuduga Kau pasti akan berbuat begitu Karena kau kelewat congkak Kau tak pernah pandang sebelah mata pun terhadap orang lain T.C.Ling memang seorang lelaki yang amat sombong Tapi dia punya alasan yang kuat untuk sombong Untuk tinggi hati dan tak pandang sebelah mata terhadap orang lain Ilmu selai yang dia miliki sangat tinggi, hebat dan sempuma Kepandaian N.Y.O. Ching masih bukan tandingannya Dia tidak menggunakan pedangnya untuk menghadapi N.Y.O. Ching Yang dia gunakan adalah golok tipis yang sangat pendek Sama seperti senjata kait perpisahan yang berada di tangan N.Y.O. Ching Pisau tipis itu pun hasil tempaan seorang empu yang sama Bahkan berasal dari bahan yang sama juga Hanya gara-gara si pembuat senjata salah membuat sebilah pedang mestika Akhirnya muncullah sebilah senjata kait dan sebilah pisau tipis Bedanya, T.C.Ling telah menguasai semua teknik dalam penggunaan pisau itu Ilmunya sudah mencapai puncak kesempurnaan Di mana dia bisa menyerang maupun bertahan sesuai dengan kehendak hati sendiri Kemampuannya mengendalikan golok itu persis seperti orang lain mengendalikan jayan pikiran sendiri Mau kemana senjata itu akan bergerak kemana Bila dia ingin menusuk jantung seseorang Maka sasarannya tak akan meleset walau setengah inci pun Tampak cahaya golok berkelebat Metu golok langsung menusuk ke jalan darah Citi Hiat di bawah iga N.Y.O. Ching Memang sasaran itu yang hendak ditusuk T.C.Ling Dia tak ingin N.Y.O. Ching mati kelewat cepat Baginya, N.Y.O. Ching adalah seorang yang sangat menarik Tidak terlalu sering dia dapat menikmati kesenangan yang kejam dan sadis semacam ini Dia pun tahu, jika jalan darah Citi Hiat di iga seseorang sampai tertusuk Maka separuh badannya segera akan jadi kaku dan kesemutan Dia akan kehilangan sama sekali kekuatan tubuhnya untuk melakukan perlawanan Jalan pemikiran itu sebenarnya benar dan sangat tepat Sayang dia tak pernah mengira kalau N.Y.O. Ching memang khusus mempersiapkan senjata kait perpisahan itu untuk menghadapi dirinya Cahaya tajam yang terpancar keluar dari kait perpisahan sangat menyilaukan mata N.Y.O. Ching sama sekali tidak berusaha menghindar Dia tidak berkelit dan membiarkan golok yang amat tajam itu menusuk ke atas jalan darah Citi Hiatnya dan membabat lengan kirinya Lengan itu seketika berpisah dengan badannya Berpisah memang untuk berkumpul, asal dapat berkumpul, berapa besar pun penderitaan yang harus dialami selama berpisah Tetap harus diterima dengan hati lapang Di tengah penderitaan yang hebat dan mendalam, sambil menahan rasa sakit yang merasuah hingga ketulang sum-sumnya Karena kehilangan lengan sebelah kirinya, N.Y.O. Ching menggigit bibir sambil mengayunkan senjata kait perpisahannya ke atas Langsung menyambar tenggorokan Ti Ching Ling yang sedang gembira Ti Ching Ling sangat terkejut, dia berusaha menghindar, tapi sayang keadaan sudah terlambat Tak ampun, nyawa Ti Ching Ling pun segera melayang meninggalkan raganya seperti juga kepalanya terpisah dari raganya Siapa yang sombong pasti kalah Perkataan ini memang sangat benar dan tepat Siapapun Anda, camkan baik-baik perkataan itu di dalam hati dan jangan pernah melupakannya Tamat